Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Ini nanti akan disebar Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagi takjil-takjil selamat menikmati 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 terdapat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati iya selamat menikmati 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 tapi buat kebaikan kita lakukan terus kita lakukan terus guys kita udah nyampe nih udah balik lagi ke rumah Sultan lelah juga ya masih semangat semangat guys gila main kayak gini aja kita omkone lelang nah ini nih biang kerok nih dia pulang duluan nih oke teman-teman setelah ngeliat perjalanan yang tadi ya kita semua dari klub ILC chapter Jakarta habis bagi-bagi takjil yang mungkin ada beberapa gambar yang nggak bisa gua dokumentasiin karena suatu hal yang gak memungkinkan gitu guys jadi di jalan emang cukup rame udah gitu banyak juga dari apa namanya dari orang-orang yang pengen minta takjil gitu sekarang gue pengen tanya-tanya nih perwakilan dari chapter Jakarta namanya coba Cang pernah di dulu Cang Halo nama saya Iwan di barang yang dipandung di JLC chapter Jakarta Cang Iwan Cang Iwan ya gua pengen nanya nih Cang ini udah keberapa kalinya nih chapter Jakarta ngedahin kayak gini gitu Alhamdulillah baru dua kali sih omk lagi tahun kemarin kita posisinya ada di BKT Jakarta Timur oh terus tapi tahun ini Alhamdulillah berjalan dengan lancar walaupun lagi suasana anemic ya kita berusaha untuk semangitin bagian takjilnya di jalan oh berarti baru dua kali sama tahun 2019 2019 sampai 2020 ya baru dua kali nih guys chapter Jakarta ngebagi-bagiin takjil seperti ini yang tahun lalu itu 2019 itu dimana Cang? itu di BKT itu di BKT itu di BKT kalau yang tinggal sekarang jalan tadi ya di jalan kita kalau yang tadi kita jalan nih kira-kira untuk kesan-pesannya nih Cang yang tadi kita jalanin nih bagian takjil ini ada kekurangan atau kelebihannya? kalau kekurangannya Alhamdulillah masih banyak sih yang kemungkinan yang masih harus kita bagi harus kita benahi ya tapi kemungkinan besar Alhamdulillah mudah-mudahan tahun esok kalau kita masih di umur panjang masih ada kemungkinan masih ada kesempatan untuk berbagi kepada orang lain yang mudah-mudahan kita jalankan terima kasih juga kepada rekan-rekan dan komunitas dari ILC chapter Jakarta kita atas donasinya yang membangkan semua antara dari makanan, minuman, 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 sampai atua alhamdulillah kerjaannya melancar nah yang gue tau nih kan ILC chapter Jakarta kan yang mahal nih Cang ya nah itu kan bersanggut-sanggut sama YRFI itu ada gak sih maksudnya YRFI ikut campur di dalam acara ini dalam acara bagi-bagi takjil ini? kita dengan bendain daftur kita sendiri oh kita dari individu ILC aja iya, iya saya juga mungkin kemungkinan yang besarnya mereka mungkin semuanya sama tapi kan karena ini ada komplit kita gak bisa gabung untuk semuanya jadi satu jadi mungkin dari kita untuk mereka, dari mereka, untuk mereka juga Nah, kalau untuk dananya sendiri dari mana, Nica? Ini dana dari Baudintar Kirinya, dari sumbangan dari rekan-rekan kita, dari komunitas kita sendiri, anggota kita, member kita Jakarta. Yang satunya, Alhamdulillah, di Ketua Pendok Pagi-Pagi tadi di sini, Alhamdulillah, masih ditimpin sama Sultan Om Pauji. Lagi-lagi, sudah berapa lama di chapter jangkatan, Nica? Ada sekitar jalan dua tahun lebih sih. Dua tahun lebih di chapter Jakarta. Itu dari tahun? 2018, 2019, 2020, Alhamdulillah berjalan. Alhamdulillahnya juga, anak-anak masih anak-anak yang lama, sama yang baru itu jadi satu om. Nah, kalau di luar dari Yeltsin, pernah gak sih, korbdar ke daerah-daerah lain gitu? Korbdar untuk daerah-daerah lain, terutama untuk Turing ya. Itu sebelum COVID kayak gini, di tahun 2018 sampai 2019 itu ada, kita biasa ke sekolah bumi, pernah, sebelum, mana lagi? Kemarin sebagian besar anak-anak ke Blitar, ada yang ke Cerbon, ada yang ke Ramayu, gitu. Itu, banyak, dan banyak juga sih, ibaratnya kita mengunjungan satu chapter ke chapter lain, gitu kan. Chapter itu termasuk bagian daerah. Nah, ini kita chapter Jakarta, jadi khusus buat Jakarta, Bekasi, Bandung, dan sebagainya dari sambung-sambung maruti, ada. Nah, kalau untuk pengikutnya nih, Cam, komunitas ini ada berapa banyak nih? Kalau untuk chapter Jakarta aja, Pak, ada sekitar 46. 46? Wih, termasuk banyak banget nih, guys. Jadi, kalian yang punya motor Lexi untuk bisa bergabung, langsung hubungin aja nih, Cam Iwan. Alamat rumahnya dimana, Cam, kalau boleh tahu nih? Kalau alamat rumahnya, kita di jalan sini aja. Di sini aja berarti? Om Pauji. Om Pauji, di daerah Menteng berarti? Ya, di Menteng selatan. Menteng atas selatan. Kalau untuk mau selatan di mengikut nih, dari luar, bisa menghubungi ke? Ke Om Adit. Oh, Om Adit. Iya, Om Adit. Om Adit, bisa Om Kiki, Om Said, dan semuanya anggota komunitas bagi pengurus, itu bisa. Itu terutama ke saya juga bisa, boleh. Nah, jadi, Cam Iwan ini, guys, salah satu wakil ketua dari ILC chapter Jakarta, guys. Yang dimana Lexi sendiri, itu banyak komunitasnya, tapi ya untuk yang Jakarta dipegang sama Cam Iwan. Ketuanya siapa? Cam Ambon Robi. Oh, ketuanya untuk Om Robi, Cam Ambon. Jadi, ini wakilnya, ketuanya juga belum bisa datang karena ada trouble, guys. Jadi, untuk kalian yang punya Lexi yang pengen masuk ke ILC chapter Jakarta, langsung bisa menghubungi Cang Iwan atau teman-teman yang lainnya, gitu, guys. Betul, kan? Oke. Mungkin ada info-info yang lainnya, Cang, yang bisa? Info-info yang lainnya, yang belum bisa. Yang punya motor Lexi. Pusitnya 125 cc. Boleh gadung ke sini. Alhamdulillah, kita masih kebuka lebar untuk berkomunitas dan untuk berkuasa, untuk bersuatu rahmi. Nah, jadi begitu, guys. Selain kita ada kobdar, ada kobdar wajib, kita juga menjaga selatu rahmi agar tetap terjaga, guys. Agar kita kemana-mana juga banyak teman, gitu, guys. Jadi, lagi, Cang? Ada lagi yang mau diomongin? Sudah. Sudah, itu aja. Jadi, begini, begitu aja, guys, channel gue kali ini ikut sama LC Chapter Jakarta bagi-bagi takjil. Ini udah yang kedua kalinya kita bagi-bagi takjil. Karena situasi di jalanan kita juga baru mengikuti, ya. Situasi jalanan ini kan begitu kacau, agar rame juga, gitu, guys. Jadi, dokumentasi juga terbatas, gitu, guys. Ya, kita Alhamdulillah juga udah lancar juga, Cang, ya. Alhamdulillah, ya. Semoga berkah dari teman-teman di LC. Pahalanya juga berlimpah juga buat mereka, gitu, guys. Amin. Nah, oke. Jadi, ini salah satu member ILC Chapter Jakarta. Boleh perkenalkan diri, ya? Halo, ya. Halo, guys. Gue, Kiki. Sama aja kayak ketemu lagi. Nah, ini salah satu dari bendara ILC Chapter Jakarta, guys. Namanya Kiki. Lu udah berapa lama, Kiki? Eh, eh, eh. Chapter Jakarta ini, Kiki? Gue di Chapter Jakarta sama kayak Cang Iwan. Dua tahun? Hampir dua tahun nanti. Ada kesan-kesannya gak sih selama di ILC Chapter Jakarta ini? Ya, kesan-kesannya banyak sih. Banyak, ya? Susah senang. Pokoknya kita jalan terus, ya. Bareng-bareng. Nah, dari mulai. Lu salah satu pendiri ILC Chapter Jakarta, bukan? Maksudnya yang pertama kali ngebangun ILC Chapter Jakarta? Bukan. 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 Generasi kedua. Oh, berarti ada generasinya tuh? Generasi pertama, berapa orang kira-kira? Nah, ingat gak sih? Generasi pertama waktu belum... Banyak juga sih waktu masih belum di... Ada 30-an? Lebih. 30-an lebih? Ya, setelah ada 60-an dah. Setelah itu kan kita dipisah tuh sama Bekasi. Ya kan? Baru kita bikin sendiri. Jadi sempat menyatu sama Bekasi. Terus pisah. Bisa. Berarti ada generasi pertama. Terus ada. Sekarang generasi kedua. Berapa kira-kira ada berapa orang kira-kira? Yang mau tahu. Generasi pertama... Dua... 30-an. 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 Generasi keduanya lebih kali ya? Generasi kedua yang setelah... Generasi pertama kan... Ketuanya waktu itu... Om Dodi sama Alvarez. Bahkan wakilnya Alvarez. Alvarez yang pernah menjabat sebagai... Gua Bison. Oh, berarti sempat-sempat ganti ketua ya? Sempat ganti ketua. Berarti ini salah satu orang lama juga nih guys. Yang tahu seluk-seluk YLC chapter Jakarta guys. Jadi chapter Jakarta itu pernah berganti ketua. Dimana yang... Apa namanya tadi? Generasi pertama... Diketuanya oleh sebelum Om Robi ini guys. Jadi Kiki juga salah satu... Yang lamanya juga di DLC chapter Jakarta. Udah 2 tahun gitu. Apalagi gitu, Kiki. Apa ya? Yang mungkin yang pengen lu kasih tahu nih buat teman-teman nih. Tentang komunitas nih. Eh selain di chapter Jakarta punya komunitas lain nih? Gua juga sama pemurus di Raider Alvarian. Oh. Jadi Kiki ini juga salah satu di klub RAV guys. Raider Alvarian guys. Sebagai apa Kiki? Sama. Sebagai bendahara juga di RAV guys. Gitu. Jadi. Kalau untuk kalian yang tadi gua bilang ya. Pengen masuk ke ILC chapter Jakarta. Bisa ngubungin. Ke Kiki. Ke Adit. Sama bisa langsung ke Changiwan. Atau ketuanya Om Robi gitu. Ada lagi mau ngomongin info-info buat teman-teman? Info. Ya kalau misalnya ingin sharing-sharing tentang motor. Bisa. Kita bisa bantu kok. Ketahuan Lexi ya kan. Seleksi apa aja gitu ya. Nah guys. Untuk kalian teman-teman pemakai Lexi nih. Bisa. Langsung. Apa namanya. Minta saran. Ke Om Kiki nih. Oh DM aja ke. Instagram YLC Jakarta. YLC Jakarta bisa langsung DM. Udah pernah turin kemana sih? Paling jauh. Paling jauh. Kenape lagunya begini kan. Kemarin. Lagunya gape bukisnya ya. Malang kayaknya. Malang. Udah sampe Malang nih guys. Kita sih gak ikut. Gue sih gak ikut. Iya gak? Iya. Cuman ada perwakilan. Oh perwakilan. Berarti chapter Jakarta ini udah jauh sampe ke Malang sama Solo kalau gak salah ya. Solo. Sama Solo guys. Jadi udah jauh nih guys. Karena member waktu itu di Solo ada yang ada acara pernikahan di Solo. Jadi kita berangkat ke sana. Jadi begitu guys. Solidaritas YLC Jakarta itu tinggi sekali guys. Jadi ketika ada suatu acara dimanapun YLC Jakarta wajib ikut ke acara tersebut gitu. Ada lagi mungkin Ki? Oh iya. Ada info juga nih. Kita dari IRFI Jakarta juga sih. Dia tergabung di IRFI Jakarta. Dari keluarga Iras. Ada yang membutuhkan darah. Barangkali ada teman-teman yang ingin mendonorkan darah. Bisa langsung ke PMG Ramadjiaya. Nah jadi begitu guys. Ada info sosial juga. Ada yang lain mungkin Ki? Udah gitu aja sih. Pesan-pesannya ya semoga semakin silap panas. Semakin lebih baik lagi. Makin kompak. Makin solid. Oke. Mantap guys. Udah. Lu gak kira. Gue yang gak. Oke nih teman-teman. Selain tadi ada perwakilan. Ada wakil ketua dari YLC chapter Jakarta. Gue juga pengen nih guys. Gue juga pengen ngobrol nih. Salah satu pengurus YLC chapter Jakarta. Dan juga salah satu pengurus dari IRFI. Menangin nama lu siapa nih? Perkenalin nama gue Adit. Kebetulan juga selain ngurusin di YLC Jakarta. Gue ada posisi juga. Dipercaya di IRFI Jakarta. Sebelumnya terima kasih juga. Buat di AC chapter Jakarta. Yang udah menyempatkan buat acara berbagi ini. Ya selamanya. Kaki turunnya kayak tak tembak. Tidim ya. Semoga aja acara ini bisa terus terlaksana setiap tahunnya. Kebersamanya juga makin terjaga. Semua cita-cita dan visi-visi untuk kedepannya bisa saling terlaksana. Terus satu lagi. Nah terus. Bangsa tembak. Di YLC chapter Jakarta sebagai apa nih? Awalnya itu kan gue sebagai Umas. Dipercaya dikasih amanat buat. Istilahnya nge-design. Bukan dipercaya itu mah termasuk. Buat. Ya bikin-bikin flyer. Kebetulan juga sebenernya gak ada yang mau. Gue sih barbaran aja ya. Kebetulan gak ada yang mau. Karena jujur aja. Gak ada yang dijadih juga. Nah kalau untuk lo sendiri nih udah berapa lama? Di YLC udah berapa lama nih? Kalau gue sebenarnya dari bulan Januari tahun 2019. Sampai bulan Maret itu istilahnya gue masih nge-gambar di YLC Jakarta ini ya. Ini sebenarnya mau dibawa kemana. Oh gitu. Jadi kan di YLC ada YLC nasional ya? Lu masuk ya? Oh iya. Satu lagi. Gue juga sebagai pejabat YLC nasional. Aculang. Aculang. Tadi lo aculang. Bajunya bukan YLC. Aculang. Gak ada kok dilihatnya itu kakinya. Sebagai informasi juga. Ini gue dapet merchandise dari DVR Batavia V3 R15. Karena ada beberapa kesempatan di kebelakang gue ada kolaborasi untuk event mereka. Ya alhamdulillah mereka kasih. Ini promo di konten gue nih ya. Gue gak promo ke brand lain atau kepadanya. Cuman sebagai timbal balik aja ke mereka. Berarti selain di YLC lu di RFI? Pengurus di RFI juga ya? Ya bisa dibilang ada suatu kesempatan buat masuk ke Rana itu lah. Oke. Tapi udah di RFI belum? Udah. Udah. Sebagai apa di RFI? Gue kalau di RFI juga sebagai Divisi Media. Divisi Media berarti sebagai peliput ya? Setiap kegiatan yang ada di RFI. Bisa dibilang sebagai peliput. Jadi begitu guys. Ini salah satu member YLC dan juga pengurus YLC chapter Jakarta dan pengurus YRFI guys. Jadi emang disini banyak banget jadi agak berisik gitu guys. Nggak malum aja disini banyak kamu kusam. Ada pesan-pesan yang bikin lo sampein buat temen-temen yang nonton? Nggak buat semuanya yang nonton atau mungkin ada yang baru ngerentah komunitas atau klub. Usahain pahami suatu perbedaan. Namanya suatu ada komunitas atau istilahnya cuma sekedar grup. Suka nggak suka ya lo harus serima. Pilihannya cuma dua. Kalau lo nggak bertahan atau lo silahkan keluar. Dengerin nih guys. Apa yang dia kata om Padid ini guys. Semoga ini omongannya bermanfaat buat kalian semua yang nonton ya guys. Semokanya bermanfaat sih. Lo minta subsidi ini buat 90 jutaan. Nggak tolong kalau mau nonton juga di YLC Jakarta ada channel. Tolong dibantu lah. Nah guys jadi YLC chapter Jakarta ini juga punya YouTube guys. Jika kalian ingin tahu dalamnya YLC chapter Jakarta. Kalian bisa langsung hubungin di YouTube yang ada di link deskripsi yang terdibawa guys. Sampai lagi dit. Yang mau lo tambahin dit. Terserah gue anjir lo yang mau nonton gue. Tidak ada lagi. Eh lu udah ngerang kamu goblok. Ini bayar. Ini bayar lu ada. Ada lagi gak nih yang mau nisampiin? Nggak. Udah cukup sih. Nah kira-kira segitu. Eh manut, 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 manut. Segitu aja ya guys. Nah intinya sih. Untuk kedepannya semoga semuanya bisa saling bersama. Minah, minah. Dengan segala perbedaan, dengan segala pemikiran, dengan segala yang bener-bener bisa buat lo bener-bener semakin buat ya, kita kerjaan sama-sama. Oh satu lagi deh. Boleh deh pesen. Apa? Tapi kalau lupa gak jadi deh. Ada misalkan kalau misalkan kita masuk ke ILC Chapter Jakarta itu ada gak sih di merchandise yang dikasih? Sebenarnya kalau lo masuk ke Chapter Jakarta itu gak ada biaya registrasi ya? Enggak, maksudnya gak cedih deh. Stiker. Oh kalau stiker itu sebenarnya lo bisa dapetin di ofisialnya Tokopedia ILC Jakarta. Nah, dia pakai emas gitu, udah gitu doang udah. Di sana ada ya mercinas baju, gantungan kunci. Oh jadi itu dijual? Nyawa. Itu dijual. Jadi begitu guys, kalian kalau ingin mendapatkan merchandise ILC Chapter Jakarta itu dijual di Indonesia Lexi Jakarta di Tokopedia. Di Tokopedia guys, jika kalian ingin membeli merchandise ILC Chapter Jakarta bisa membeli di Tokopedia guys. Kira-kira segitu aja ya Om Adita. Taduh lu belum? Oh belum, masih ada lagi? Lu ngelain dulu. Lu ngelain dulu. Bundan. Gue yakin dia mau tanyang nih, sejarah yang ini? Badi yang jangan tayang dia, nasi. Enggak, tayang. Nah, om. Buat ILC apa nih om? Ya, sempurna tetap jaya aja, akan kompak selalu. Emang tak kompak mutan? Om. Selalu semangat. Selalu semangat. Kompak ya? Om, buat ILC Chapter Jakarta nih. Saya Jakarta, saat gue yuk, pakai kompak selalu. Asik. Dedit. Gue jangan om ya. Gue enggak, tetap jaga solidaritas dan tetap sama. Asik. Lih om, yang lain? Oke, buat ILC. Mau gak makin ada member-ceweknya dah. Kok selama ini enggak ada ya? Enggak ada. Om, om. Sukses selalu buat kita semua. Amin. Kok, gimana nih kok buat ILC kok? Ada mustah di antara kita gitu. Gue enggak, Kak. Gue enggak. Wih, anjir. Mantap. Eat, eat, eat. Gue enggak, selalu yang enggak. Kita keseluruh berdua doang. Enggak gerak gue yang enggak. Idi, serem sekali nih. Om. Kita keseluruh tujuh. Amin, gimanaan nggak? Amin, gimanaan nggak? Amin, gimanaan nggak? Amin, gimanaan nggak? Gak selalu ya. Amin, gimanaan nggak? Om, sepatah-dua patah buat ILC. Tapi gue nyampe-nya juga sama lama. Om, buat ILC nih. ILC, lu gerak gue gas. Lu gerak gue gas. Pok, buat ILC gimana nih, Pok? Pok, buat ILC gimana nih? Mantap. Cang, buat ILC nih, Cang. Oke, maju terus. Lu enggak gerak gue yang gas. Asyik. Baru musik. Ah, terakhir. No baper-baper. Asyik. Hahaha.